Pos Damkar itu mendapatkan informasi langsung seketika itu meluncur? Meluncur Apakah nggak ngisi air dulu? Oh tidak, itu sudah siap Oh gitu? Sudah siap Saya kira ngisi air dulu? Benar, sudah siap Pak Gun, ular itu kenapa kecenderungannya masuk ke dalam rumah? Ya suka-suka hati mereka sebenarnya Paling banyak itu kebakaran itu fasilitas umum seperti pasar itu atau memang pemukiman-pemukiman? Pemukiman yang paling banyak, di rumah-rumah itu paling banyak Mungkin ditinggalkan, dincepno, dincepno, ditinggalkan orangnya keluar dan lain sebagainya Tidak tahu bahwa ini meninggalkan bom waktu di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radar Putunukuro Kembali lagi di channel podcastnya JawaPos Radar Putunukuro Sebuah channel, sebuah program yang akan membahas hal-hal yang sedang hangat, sedang menarik Dan menarik untuk diperbincangkan hari ini Tema kita kali ini adalah tentang safety, kebakaran, kebencanaan, kebakaran, dan lain-lainnya Sudah hadir bersama saya, Narasumber, dari Dinas Pemadam Kebakaran Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Bapak Ahmad Gunawan Selamat siang, Pak Gun Selamat siang, Pak Gun Oke, Pak Gun, ini pertama kalinya hadir di podcastnya Radar Putunukuro, Pak Gun Pertama kali ini, pertama kali Pak Gun, bisa dijelaskan, Pak Gun, itu poksi Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Damkaren Oke, terima kasih atas waktu kesempatannya Jadi, langsung saja Mas Kasim Dinas Damkar ya, terkenalkan Dinas Damkar Nomenklaturnya itu lengkapnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jadi, kalau dilihat dari Tupoksi, ada tiga tugas fungsi utama di Dinas Damkar Yang pertama adalah untuk pemadaman kebakaran Kemudian yang kedua untuk pencegahan, pengendalian, dan pemberdayaan Kita sebutnya seringnya pencegahan saja Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelamatan Penyelamatan yang non kebakaran Rescue Rescue, jadi kalau nomenklatur internasional kan kita kenalnya fire and rescue Oh gitu Kalau di nomenklatur kita, pemadaman dan penyelamatan Oh gitu, oke Pak Gun, bicara tentang penyelamatan Apa aja nih penyelamatan yang dilakukan Apa menyelamatkan orang atau menyelamatkan apa aja gitu Pak Oke, jadi pada prinsipnya memang yang harus kita selamatkan pertama itu adalah jiwa Jiwa manusia Tapi Sekupnya sebenarnya kalau mau kita breakdown, mau kita uraikan sebenarnya banyak Tidak hanya manusia saja Jadi termasuk hewan Hewan itu bisa juga hewannya yang kita selamatkan Atau hewan yang kita selamatkan dalam rangka untuk kepentingan yang lebih besar Untuk menyelamatkan manusianya Jadi misal Ularnya Misal ular Dengan ada aduan masyarakat Pak tolong Pak ada ular kan gitu di rumah saya gitu kan Kita datang kesana merespon Ularnya kita selamatkan Karena kalau ular ini tidak kita selamatkan, tidak kita evakuasi Maka yang terancam jiwanya adalah manusianya Oh gitu Jadi pada prinsipnya sebenarnya memang Yang pertama itu yang harus kita pikirkan keselamatan manusianya dulu Tapi pada waktu yang bersamaan kita juga memang harus menyelamatkan, mengevakuasi hewan itu juga Pak Gun, ular itu kenapa kecenderungannya masuk ke dalam rumah? Kok tidak di apa gitu? Ya ya Jadi ya Ya suka-suka hati mereka sebenarnya Apa memang ular itu ketika terancam itu ya Pak menyerang manusia? Tidak, sebenarnya hewan itu tidak punya naluri untuk menyerang sebenarnya Hewan apapun Kan yang kita kenal dengan hewan buas itu sebenarnya tidak ada kategori naluri untuk menyerang Sebenarnya mereka itu nalurinya mempertahankan diri Oh gitu Mempertahankan Pertahan Jadi kalau terancam Kalau dia tidak diserang, tidak digorose Mereka tidak akan melakukan apa-apa Atau kondisi-kondisi yang membuat mereka harus bertahan hidup Nah yang terjadi pertanyaan Mas Ghosin tadi Kenapa ular masuk rumah? Karena mereka butuh tempat yang sesuai dengan Kondisi Kondisi tubuh yang sesuai untuk mereka Jadi mereka butuh tempat yang hangat Kalau ular ya Kemudian seharusnya mereka kan di alam liar Di alam liar Tetapi mungkin hari ini Kondisi alam liarnya sudah tidak sama dengan dulu mungkin Mungkin ada efek-efek pembangunan dan lain sebagainya Yang sekarang terlaksanakan Ada orang bangun rumah Dan mungkin dulu itu habitat mereka disitu Sarang mereka dulu disitu Rawa-rawa mungkin diuruk lah untuk bikin fondasi Padahal itu dulu memang mereka tinggalnya disitu Nah rumah ular kan tidak ada sertifikatnya Ada sertifikat kan rumah manusia Ada orang yang perpindah Ketika mereka terganggu Atau tempat tinggalnya Apa Rusak lah Atau dalam kondisi tertentu Misalnya karena suhu dan lain sebagainya Mereka butuh tempat sebenarnya Jadi mereka bukan niat untuk ganggu manusia Tetapi karena memang Menurut mereka yang nyaman itu masuk ke situ Oh gitu Itu naluri saja sebenarnya hewan kan Jadi Ya itu tidak bisa dihindari Itu berbahaya sekali sebenarnya Pak Gun Ular itu Ditangkap oleh petugas damkar Oke Lalu diapakan Yang kita pastikan adalah Mereka kita pertahankan untuk tetap hidup Hak mereka untuk tetap hidup Jadi kita amankan Kita evakuasi Setelah itu Kita lihat klasifikasinya Hewan ini Ular ini Spesifik ular ya Ular ini Apakah termasuk ular yang dilindungi atau bukan Oh gitu Kalau termasuk kategori Dari ular yang dilindungi Kita akan kontak BKSDA Badan Konservasi Sumber Daya Alam Betulnya di Pucunggoro kantornya ada di Banjarsari itu Mereka nanti kita serahkan ke sana Mereka akan proses lebih lanjut untuk konservasinya Atau untuk kelangsungan hidupnya lebih lanjut gitu Kalau ular yang umum? Kalau yang secara umum Biasanya kita akan rilis di hutan biasanya Dilepaskan lagi? Kita lepaskan lagi Tidak berbahaya itu? Tidak berbahaya itu Insya Allah tidak berbahaya Kita punya lokasi-lokasi tertentu yang memang jauh dari pemukiman Dan memang ular itu sifatnya kan Daya jelajahnya kan juga ada Jadi batasan daya jelajahnya mereka ada Jadi tidak mungkin misalnya Ular yang ada di Kedung Adem Tiba-tiba mereka jalan-jalan sampai ke Pucunggoro Tidak mungkin Pasti masih Kalau misalnya kita rilis Misalnya di salah satu hutan lindung Misalnya yang ada di Pucunggoro Misalnya entah di kawasan sekitar Bulan dan sekitarnya Kalaupun mereka akan kemana-mana Tidak akan jauh dari tempat pertama kali mereka kita rilis Oh gitu? Oke Jangan-jangan nanti ada orang masuk hutan Patak ular Nah itulah orang yang masuk hutan itu yang Perlu kita tanyakan kepentingannya apa? Berburu gitu Itu yang bagi saya Seharusnya ngapain sih berburukan gitu ya Oke siapa? Saya juga pernah lihat di media Bagi media itu Petugas Damkar itu Menangani hal-hal yang lucu gitu Pak Oke Apa cincin yang gak bisa dilepas Terus apalagi gitu Yang apa emang seperti itu Pak Petugas Damkar Oke itu kembali ke statement awal saya tadi Jadi Itu kan Mengancam jiwa manusia Terlepas dari Derajat ancamannya sebesar apa Bisa sampai kematian misalnya Tetapi Meskipun tidak sampai mengancam jiwa yang Sampai merenggut nyawa Menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya Itu kan tetap harus kita bantu Ada Ada fungsi-fungsi tertentu Memang yang mungkin tidak mampu melakukan itu Contoh misalnya Seperti dulu orang yang cincinnya sudah Apa itu? Sudah sempit gitu kan Yang dipakai dari muda sampai tua Sekarang sudah gemuk Tidak bisa dilepas Mereka datangnya mungkin berpikirnya ke rumah sakit Ternyata di rumah sakit tidak bisa bantu Tidak tahu mungkin waktu itu bahwa Damkar bisa membantu itu Alhamdulillah hal-hal seperti itu memang banyak Yang unik-unik seperti itu memang banyak Dan sepanjang memang Apa ya Memang bisa kita bantu Tetap kita maksimalkan untuk membantu mereka Pak Gun Selain hal-hal yang tadi disebutkan Apa saja yang bisa dilakukan oleh Damkar Ditangani Misalnya Bisa enggak ibu rumah tangga yang LPG-nya itu berbau Atau tiba-tiba ngejuruh situ Memanggil Damkar Atau tidak terlambat Atau bagaimana? Tentu memang itu tugas Damkar Memang kita harapkan Warga masyarakat Junogoro Yang memang punya Gangguan Kedaruratan Istilahnya Jadi kalau tidak segera ditangani Takutnya terjadi Hal yang lebih besar Silahkan hubungi Damkar Seperti LPG itu Banyak kejadian seperti itu memang Dan bahkan Sudah sampai muncul api ya Sampai muncul api Apa itu Pak Gun? Apa namanya? Sering melakukan sosialisasi seperti itu? Sosialisasi sering kita lakukan Itu kan memang tugas utama kita Sosialisasi itu Oh gitu Ada kolega dari Apa praktisi Damkar Indonesia itu Menyatakan bahwa Kebakaran itu Porsi terbesarnya Ada di fungsi pencegahan Sebenarnya Kalau fungsi pencegahannya mantap Maka kebakaran itu Akan jauh Lebih mudah untuk ditangani Atau bahkan bisa jadi Zero gitu kan Kenapa kita tidak mungkin untuk meninggalkan pencegahan Pemberdayaan Dan pengendalian Pengendalian itu termasuk Kita melakukan Pengawasan atau inspeksi Terhadap fasilitas Bangunan gedung Ataupun pemukiman yang memiliki resiko-resiko Terjadinya kebakaran Meskipun musim hujan Meskipun musim hujan Jadi Saya perlu mungkin meluruskan Apa ya Kerangka berpikir kita Bahwa Kebakaran itu tidak mengenal musim Oh iya Jadi bukan karena musim hujan Lantas kebakaran akan turun Peristiwanya Atau mungkin karena musim kemarau Maka akan meningkat jumlah kebakaran Bukan karena itu Jadi Kebakaran itu Terjadi karena Perilaku dan kelalaian Perilaku dan kelalaian manusia Manusia Jadi Karena perilaku manusia yang Yang apa Yang abai Karena kelalaian manusia Maka kebakaran itu akan terjadi Lalu Apa yang harus dilakukan ketika Untuk menghindari itu Menghindari Ya memang Kita harus banyak membekali masyarakat Dengan ilmu pengetahuan Dengan informasi yang cukup Bagaimana Berperilaku yang Baik dan benar Di rumah Di tempat tinggal Di tempat kerja Di lingkungan Dan lain sebagainya Contoh misalnya Di rumah Kalau di rumah Salah satu Dua besar penyebab Kejadian kebakaran Di rumah Itu Kalau istilah Masyarakat awam Disebutnya dengan Course lighting listrik Oh ya Atau karena Aktivitas di dapur Karena LPG dan lain sebagainya Oh gitu Aktivitas di dapur Bukan karena kebocoran LPG saja Bisa contoh yang paling sederhana Ibu-ibu itu masak Kemudian Ditinggal nyuci Kemudian Setrika baju Kemudian nyapu Kemudian Beres-beres yang lain Lupa bahwa dia punya masakan Di dapur Tahu-tahu Gosong Habis Air Kuahnya habis Membakar Sampai sat Bakar pancinya Gosong Membesar Jadi itu Kelalaian murni itu Itu sering Kadang Nyalain kompor Tinggal ke pasar Tinggal ke pasar Pernah beberapa kali Terjadi seperti itu Bahkan warung yang Di depan rumah sakit Kasusnya juga seperti itu Kejadian Kejadian beberapa Awal tahun kemarin Awal tahun lalu Awal tahun ini Itu terjadi karena Masak Persiapan untuk Dagangan Siang harinya Belanja dulu Lupa bro Kompornya nyala Ini memang Menjadi kasus yang Sering terulang Bagaimana 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 Orang-orang Atau mungkin Ibu-ibu Atau mungkin Bapak-bapak Yang menyalakan Kompor Agar mereka Ingat Selalu Ingat Kadang-kadang Sudah nyalain kompor Beres-beres Tiba-tiba ada Telepon Ya Sebenarnya Kalau Kita kan memang Tidak mungkin Untuk merekayasa Kemampuan Daya ingat kita Kalau Apa ya Teknologi sekarang Sudah ada Kompor-kompor Yang ada Timernya Apalagi Aktivitas Di dapur Saya sarankan Sebenarnya Itu Sebenarnya Saya sarankan Itu Oke Pak Gun Kebakaran Itu kan Tidak mengenal tempat Kadang ada Gang sempit Petugas jernok Cara masuk Gimana Ada tekniknya Mas Ada Jadi unit Mobil Pemadam Kebakaran Itu kan Mobil dengan Tekanan tinggi Jadi Di gang sempit Itu tidak bisa Kita hindari Misalnya Karena mungkin Misalnya Karena terjadi Di gang sempit Tidak kita tangani Tidak Tekniknya ada Jadi Host Atau sambungan Selangnya Dalam car Itu Dia bisa Menjangkau Sampai Efektif Itu 200 meter Kedalam Iya Jadi itu Kita masih bisa Bekerja dengan baik Pada sambungan Selang Sepanjang 200 meter Itu masih bisa Tentu tekanannya Memang akan Sangat berkurang Karena setiap 10 meter Itu berkurang Tekanannya Memang Tetapi Tidak ada Cara lain Memang selain itu Tetapi Memang Contoh Di pemukiman Itu Menurut Peraturan Menteri PU Itu memang Seharusnya Dilengkapi Dengan sistem Proteksi Kalau di pemukiman Itu Minimal Sudah harus Terpasang Apar-apar Misalnya Satu RT Ada Dua atau Tiga unit Apar Jadi kalau ada Kejadian Api Terjadi kebakaran Ada kondisi Masih bisa ditangani Secara awal Masyarakat bisa Tapi tentu Masyarakat juga harus Terlatih Untuk menggunakan itu Jadi Cara menggunakannya Juga harus tahu Cara menyemprotkannya Juga bagaimana Harus tahu Dan itu sebenarnya Sangat mudah Dipelajari Siapapun bisa Mempelajari Penanganan dini Iya Dan damkar Siap untuk Melakukan itu Kemudian Tidak kalah pentingnya Juga pencegahan Makanya Contoh Misalnya Seperti sambungan listrik Di rumah Instalasi listrik Di rumah Jaringan listrik Di rumah Menurut standar Yang Apa Kita gunakan Dari PLN Itu seharusnya Minimal 5 tahun Sekali Itu harus Dicek ulang Kondisi sambungannya Oh 5 tahun sekali 5 tahun sekali Seharusnya Jadi Supaya kita tahu Apakah ada kerusakan Atau tidak Karena kerusakan Teralatan Komponen listrik Itu juga menjadi Pemicu terjadinya Kebakaran Memang kita harus Melakukan itu Mau tidak mau Selain memang Peralatan yang digunakan Perangkat yang digunakan Dalam pemasangan jaringan Itu memang harus Terstandar Nasional Indonesia Makanya jangan Jangan Pernah sekali-sekali Memanfaatkan Atau menggunakan Atau membeli Barang-barang Yang tidak SNI Tidak itu Iya itu beresiko Untuk keselamatan diri kita Pak Gun Ketika ada Kebakaran itu Pos Damkar itu Mendapatkan informasi Langsung seketika itu Meluncur Meluncur Apakah ngisi air dulu Oh tidak Itu sudah siap Oh gitu Sudah siap Saya kira ngisi air dulu Sudah siap Jadi di semua Pos Damkar Itu ada Instalasi pengisi airnya Berarti terparkir Sudah penuh Dalam kondisi Sudah siap berangkat Oh gitu Dalam kondisi Sudah siap berangkat Berapa lama Pak Gun Kira-kira Respon Untuk Kita punya standar Namanya Respon time Itu 15 menit Sejak Kita menerima Aduan lewat telepon Kita tutup Telepon Sejak itu Timernya jalan 15 menit Sejak telepon Itu kita tutup 15 menit Kemudian kita Sudah harus Nyampe di lokasi Standar kita Seperti itu Oke Pak Gun Kadang itu Kalau terk Karena lewat Itu orang Pada ketakutan Mereka tahu prioritas Tau lah Prioritas Di Undang-Undang Lalu Lintas Seterusnya ada bunyi duluan Prioritas utama Jadi Kebakaran itu Efek kerugiannya Paling besar Jadi memang Bagaimanapun Saya pikir masyarakat Sudah paham Untuk memprioritaskan itu Oke Pak Gun Di Bojong Nuguru ini Selama Dengan ketahui Selama Mungkin 3-4 tahun ini Pernah gak ada Kebakaran yang Cukup besar Atau memang Selama ini Kebakarannya Normal-normal aja Sembakar Maksudnya gak sampai Miliaran Rupiahnya Yang besar Pasar Di Poh Baru Oh gitu Oh iya Waktu itu ya Pasar Poh Baru itu lumayan Kemudian Dua kali pasarnya Satu di Sido Bandung Balen Rata-rata penyebabnya Itu kelihatannya Kalau yang di pasar itu Ada aktivitas Perdapuran itu Oh gitu Ditinggal Ditinggal Dan Ya lupa memang Terkait hal seperti itu Lalu gimana Pak Artinya Si orang lala ini Tadi Terkena Mungkin Terkena pidana Atau apa gitu Ya kalau Kalau dari sisi pidana Tentu saya pikir Bisa sih Kelalaiannya Yang bisa menimbulkan Kerugian terhadap Orang lain Kan juga bisa Ada pidananya Tapi tentu Kita percayakan saja Sama aparat penegak hukum Terkait itu Karena Di setiap kejadian kebakaran Aparat penegak hukum Juga hadir untuk Melakukan TKP Penyelidikan Dan lain sebagainya Mereka mungkin Punya penilaian atas itu Paling banyak itu Kebakaran itu Fasilitas umum Seperti pasar itu Atau memang Pemukiman Pemukiman yang paling banyak Di rumah-rumah Paling banyak Dibu Jendepur ini Lebih banyak Konsleting atau Kompor Lebih banyak Konsleting Konsleting Berarti ini Warga Bersundukornya Harus banyak Itu Banyak Mengganti Itu tadi Sambungan-sambungan listriknya Itu Tapi itu bukan Faktor utama Bukan faktor utama Jadi Peralatan listrik itu Juga ada Cara menggunakannya Secara benar Ya kan Nah kadang-kadang Masyarakat itu Juga asal juga Contoh misalnya Ada colokan listrik Tambahan Colokan listrik Tambahan Isinya Lima Lima lobang Padahal Kapasitasnya Tidak Mampu Untuk Menangani Peralatan Yang semuanya Ditancapkan Disitu Itu dipaksakan Masuk disitu Setrika Disitu Kipas angin Disitu TV Disitu Dan lain sebagainya Jadi satu Efeknya akan muncul Panas Teori Segitiga api Itu kan ada Tiga Faktor utama Penyebab terjadinya Api Yang satu Oksigennya Yang kedua Panas Yang ketiga Materialnya Kalau tiganya Ini terpenuhi Maka terjadilah api Beban Berlebih Pada peralatan listrik Itu akan Menimbulkan Panas Oksigennya Ada Dengan Oksigen Panas Dan Materialnya Akhirnya terpercik api Disitu Panas Ada panasnya Panas itu muncul Dari beban Berlebih dari arus listrik Itu menimbulkan Panas Panasnya ada Oksigennya ada Ruangan kita ini Oksigen semua Materialnya ada Materialnya itu Pembungkus Kabelnya itu Sendiri Kan itu Bahan-bahan plastik Itu kan mudah terbakar Akhirnya Muncul dari api Kecil Seperti itu Itu yang Mungkin ditinggalkan Dicepno 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 Ditinggalkan Orangnya keluar Dan lain sebagainya Tidak tahu bahwa ini Meninggalkan Bom waktu di rumah gitu Panas Makanya saran saya Meninggalkan rumah Matikan aja Semua peralatan Listrik Cabut semuanya Jadi bahkan Jenengan Misalnya kan seringkali Kita itu Menancepkan Cas HP Ketinggalan Yes pokoknya Gak pernah Lepas itu Cas HP Disitu aja Mau ngecas Tinggal Tinggal gini aja Itu bahaya Sebaiknya dicabut Sebaiknya dicabut Apa Damkar ini Juga menangani Kebakaran hutan Kebakaran hutan Dan lahan Itu Karhutlah Itu Merupakan Domain bencana Sebenarnya Bukan kebakaran Tetapi Yang memiliki Perangkat Atau sumber daya Untuk melakukan Pemadaman Atas kebakaran Itu memang Dinas Damkar Memang ada MOU Perjanjian tertulis Antara Yang menangani Bencana dengan kami Memang Kami untuk Membackup Kebencanaan Kebakaran Lahan dan hutan Itu memang Seringkali kami Yang melakukan Pemadaman Karena musimu kemarau Itu kadang Yang kebakar Tidak hanya rumah Tapi juga Hutan-hutan Lahan Oke Oke Pak Terima kasih banyak Perolahnya hari ini Terima kasih banyak Sudah Menyebutkan diri Itu hadir Di Hipoteksnya Radar Bujuan Demikian Sahabat Perbincangan kita Dengan Pak Kepala Damkar Pak Ahmad Gunawan Semoga apa yang kita Diskusikan hari ini Kita bahas hari ini Menjadikan informasi Dan menjadikan inspirasi Untuk kita semua Sampai jumpa di edisi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam